Halo teman kece, apa kabarnya nih? Kembali lagi dengan Kak Nifta. Sudah siap untuk belajar? Di video kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dengan materi pelestarian tradisi, karifan lokal, dan budaya nasional. Kita lihat ke soalnya. Setiap makanan khas biasanya memiliki cita rasa, teknik memasak, dan penyajian yang unik. Keunikan itu diwariskan turun-temurun dan menjadi identitas kuliner dari daerah tersebut. Di bawah ini, makanan khas dari daerah Jawa Timur adalah... Untuk tahu jawabannya, mari kita bahas. Makanan tradisional adalah makanan khas dari suatu daerah yang mencerminkan warisan budaya dan tradisi lokal yang unik, meliputi cita rasa, teknik memasak, dan penyajian. Makanan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi, tetapi juga berfungsi sebagai simbol identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cita rasa dan cara penyajian suatu hidangan seringkali mencerminkan kekayaan sejarah dan kekasan suatu daerah. Rawan adalah makanan khas dari Jawa Timur yang mencerminkan identitas kuliner daerah tersebut. Rawan adalah sup daging sapi yang dikenal dengan warna hitam pekat yang dihasilkan dari penggunaan kluwek. Kluwek adalah sejenis buah yang memberikan warna dan rasa khas. Hidangan ini memiliki teknik memasak, yaitu pembuatan kaldu dari daging yang dimasak bersama rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan serai. Teknik memasak ini menghasilkan rasa yang kaya dan mendalam. Penambahan kluwek juga memberikan sentuhan unik yang membedakan rawan dari sup daging lainnya di Indonesia. Rendang, gudeg, dan seruit juga merupakan makanan tradisional Indonesia yang terkenal, tetapi tidak mewakili kuliner Jawa Timur. Rendang adalah hidangan khas Sumatera Barat, terutama Minangkabau, yang menggunakan daging sapi yang dimasak dalam santan dan rempah-rempah. Gudeg adalah makanan khas Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dalam santan. Sementara seruit adalah hidangan khas dari daerah Lampung yang menggunakan ikan sebagai bahan utamanya. Jadi, makanan khas dari Jawa Timur adalah rawon. Pilihan jawaban yang tepat adalah A. Gimana? Mudah kan? Sekarang, teman kece yang coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau latihan soal yang lebih banyak lagi, yuk kunjungi website kami di kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Playstore. Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rahi Cita! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!